Hai rencana gurih joss Wow cantik bosku jangan lupa untuk subscribe like share sebanyak-banyaknya dan komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel YouTube momon vlog make jangan lupa untuk itu subscribe like and share ya bosku ya buat penonton setiap ya mas momon hari ini mas mau bikin konten cara bikin ayam peciken untuk ibu-ibu untuk bikin di rumah buat anaknya ya buat anaknya loh bukan buat dijual ya bisa aja kalau hasilnya bagus bisa untuk jualan udah langsung aja kita siapkan tepuncak terus ayam terus bumbu raiko ayam terus telur terus lada bubuk terus ada juga air mineral air kran ya nggak pakai air matang beda langsung aja jikidot ikuti langsung kita review jikidot ini ada telur ya kan disini ada bawang putih ada penyedap rasa ini namanya apa roiko ayam dan ini apa lada bubuk apa ya ini merica ini ini yang pedas itu lho pesku ya pedes itu lombok itu merica ya merica nah kita masukkan ini kita masukkan bawang putih dulu bawang putih kita cukup tidak siung karena hari ini mas mau bikin kontennya ayam untuk perumahan ya buat ibu-ibu yang mau bikin fresh chicken untuk anaknya buat lawuk buat makan siang makan pagi buat makan malam bisa bikin caranya seperti ini ayam yang sudah masuk mau potong-potong taramotonya seperti ini nah ini seperti ini ya nah seperti ini dan ini sayap sayap ini ada dada nah seperti ini caranya kita akan marinasi kita bikin marinasi baceman dulu ini memberi benek lutak-kutak ini gila bosku gila minyaknya enek bahan yune ini tadi minyak nah enek bahan yune lutak-kutak beribu ini udah nggak papa sabar dulu langsung aja kita review lagi ya nggak apa-apa ya bosku ya langsung bawang putih sudah siap ini tiga siung bawang putih kita masukkan roiko cukup satu resepnya sangat sederhana buat ibu-ibu ya sederhana masukkan roiko ayam cukup satu satu ya satu taset ini beratnya beratnya sekitar setengah kilo setengah kilo ayam cukup satu reku ayam silahkan dicoba kalau enggak berhasil wa mas momon kita ulok ya kita ulok bisa pakai bladeran bisa pakai bulukan nah kita ulok kita ulok kita ulok kita ulok cukupnya aja biar nanti enggak bisa biar aromanya nyenang ini ini tunggu buat ayamnya ya bosku yang satu ya tapi ya nanti satu 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 roiko ayam kalau kurang asin bisa dikasih tambahan lebih lagi tak aksi air sedikit aja secukupnya up dah kita adukkan ke ayam ya ayamnya kita masukkan ke ayam nah cukup seperti ini aja sudah jadi ini sudah jadi bumbu malinasi basahnya seperti ini kita aduk dan resep kita aduk putih darahnya Busti ya temen-temen yang mau bikin silahkan ini caranya begini ini sudah terkena bumbu bacem ini kalau dimasukkan kulkas selama 30 menit bumbunya bisa merasuk sampai terpulang tapi karena ini buat konten ini langsung saja dibikin enggak papa pasti udah merasuk rasanya sudah pas ya nah ini sudah kita bikin tepung ini ayamnya saya kita taruh dulu nah kita lanjut proses pembuatan tepung lebih bumbu tepung ini pakai tepung cakra ini protein yang paling tinggi harganya juga mahal satu bungkus ini tadi harganya 10.000 ini tepung sejenis teliku ya teliku buat gorengan buat bikin mie dan buat bikin roti bisa ini namanya tepungnya ini bosku ya cakra kembar ini mas mau enggak dapet invest tapi buat konten kita bocorkan cara bikin presiden untuk ibu-ibu rumah tangga buat masak anaknya enggak usah beli di tempat jualannya mas momon tapi bikin sendiri di rumah buat iseng-iseng buat apa yuk aktivitas ibu-ibu biasanya kan bikin makanan masak-masak seneng ini buat aktivitas ibu-ibu nah ini tepung sudah kita secukupnya kita kasih raiko ayam satu ini tepungnya setengah ya setengah tepung catik kita kasih satu roiko ayam misalkan tapi bungkus satu kilo kita kasih empat bungkus roiko ayam dikarenakan ini tadi satu setengah setengah bungkus jadi kita kasih satu satu roiko ayam aja sudah cukup ya seperti ini caranya kita aduk ini sudah rata siap ini bumbu tepung sudah jadi biar nanti rasanya tidak ambar langsung nih ayam sudah siap tepung sudah siap tinggal celupan air belum nah ini celupan air ini air mineral aja buat ibu-ibu air putih mineral atau air kran nah kita kasih telur satu bu ya buat ibu bun satu satu telur pecah kita taruh sini nah satu cukup satu enggak usah satu kilo nanti kalau satu kilo bagus cukup satu aja kita aduk pakai sendok biar rata nah ini kita aduk kita aduk ya bosku ya kita aduk ini dikarenakan mas mon sendiri tidak ada yang membantu nyuting tinggal papa hmm nggak apa bosku ya yang penting caranya seperti ini ya ini satu airnya berapa liter Mas cukup satu liter telurnya berapa Mas cukup satu enggak usah satu kilo cukup satu butir setelah dirata-rata biar apa Mas manfaat tep apa iku telur itu telur ini biar nanti bisa krispi bisa keribu dan bisa klet tapi keawetannya enggak bisa jamin Mas momen keawetan krispinya itu tahan berapa jam masih enggak bisa jamin karena ada putih telurnya kalau tidak ada putih telur cuma air mineral biasanya sampai 24 jam masih krispi ayo langsung uh minyaknya sudah panas bosku dan karena minyak sudah panas jadi kita cepat-cepat kita aduk caranya seperti ini silahkan dilihat caranya nah saya kiri besok yang dilihat ini ayam-ayam ayam ya lagi sudah masuk kemarinasi kita masukkan ke dalam tepung jadi caranya kelihatan enggak kita bisa bos kita coba bikin tiga tiga buat bikin bisa ini seduknya seperti ini bukannya tangan satu aja ini cara buat ibu-ibu ya caranya seperti ini nah selesai rata terkena tepung semua kita mau masukkan kecelupan masukkan kecelupan air ada putih telurnya tadi sama kuningnya seperti ini caranya masukkan kecelupan kita bikin nanti dua celupan terangkat lagi kita jadiskan kita masukkan ke tepung ini satu-satu aja ya biar hasilnya bagus yang seperti ini caranya dikriwit-kriwit pakai pakai tangan ya ini kukunya maksudnya sudah dipotong bersih pakai tangan seperti ini pakai perasaan juga biar hasilnya bagus sip kita masukkan lagi ke air satu kali yang satu tadi gantian satu-satu yang pentingnya bagus nanti nah sip seperti ini namanya pakai tangan dikriwit-kriwit ya pakai tangan dikriwit-kriwit dikerawuk-kerawuk pakai perasaan juga jangan keras-keras ngerawuk nanti kalau kekerasan bisa bantah seperti tidak gureng ya ini yang ketiga lagi hasil Aduh nah ini langsung masuk ke wajan proses yang terakhir ya jadi apa caranya silahkan lihat jangan di skip skip nonton videonya Mas Momo nonton sampai selesai biar tahu caranya ya bosku yuk kita masukkan sit-sit udah terendam 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 kita masukkan tepungnya cukup gini aja bisa ditambah lagi bismillahirrahmanirrahim semoga jadi bismillahirrahmanirrahim semoga jadi dan enak rasanya kita masukkan catiskan dulu kita masukkan blog bismillah ini seperti ini karena satu dulu karena tempatnya ini apa ya adon aduannya itu terkecilan kalau bisa pakai baskom agak besar biar mudah aduknya ini karena kekecilan jadi sangat sulit sekali untuk membuat ribu nya seperti ini caranya ya terus kuya sekarang betulnya seperti ini pakai tangan di video seperti ini nanti pasti hasilnya yang tekan tidur sampai aja enggak usah keburu-buru peringkatnya mungkin silahkan lihat hasilnya krispi atau bantap teknik pembuatan ayam krispi untuk rumahan untuk ibu-ibu nah setelah jadi silahkan dilihat seperti apa ini hasilnya silahkan dilihat bosku ini bukan tipu-tipu ini enggak tipu-tipu ini tidak tipu-tipu bosku seperti apa ribunya kita masukkan ke dalam minyak langsung minyak sudah panas kita pakai ini pakai kompor open airnya tanam kita masukkan langsung masuk nah seperti ini caranya bosku ya nanti hasilnya silahkan dilihat seperti apakah krispi apakah bagus apakah cantik ke pengelah itu sudah kelihatan bosku lanjut lagi bosku kita lanjut proses yang pengaduan yang kedua sip bagus nah kita ambil lagi yang ini ya yang ini kita ambil kita masukkan ke dalam tepung kecil kita bentuk lagi caranya seperti ini dipakai tangan satu tapi ini tempatnya terlalu kecil sebenarnya kalau bagus empatnya besar perintahnya menurut ini seperti perasaan juga enggak perlu cepat-cepat yang penting bagus perasaan satu-satu aja biar berhasilnya bagus ini buat dimakan ibu-ibu apa itu anaknya pulang sekolah bisa buat bekal anaknya mau berangkat sekolah bisa buat bekal suaminya yang kerja di kantor juga dijamin rasanya nyus resepnya cuma roiko ayam aja nah ini setelah setiap krispi kita masukkan nah uh mantap bosku kita hasilnya wow 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 masih ada airnya kita bentuk lagi sebentar maaf agak blepotan wis nah sudah jadi wuh wow wow kita masukkan lagi bosku uh kita masukkan bismillah nah cukup dua aja karena ini tempatnya pakai anu kita besarkan gasnya sip sudah besar ini karena masuknya pakai panci ya jadi kalau pakai panci bisanya gorengnya cuma sedikit sedikit-sedikit enggak bisa banyak coba satu lagi lah tadi mas mau rendam tiga ya kita coba tiga ya biar bagus bismillahirrahim 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 tadi tepungnya kita tambah ini karena tepungnya hampir habis kita kasih tambah sedikit aja ya kita kasih tepung dan kita ngaduk lagi bosku mbak roiko ayam sedikit tuh udah aduk nah kita masukkan proses yang ketiga sip uh tenggelam ini dada bosku ya kita tiriskan tuh nggak kelihatan wih maaf bosku orang ngomong lah yang kelihatan sip kita tiriskan kita masukkan kedokong sip bagus kita aduk caranya beri ini tadi sama caranya pakai tangan satu buku kopi biar bagus nah bismillahirrahim jika video hari ini bermanfaat silahkan dibantu subscribe dan di-like dan di-share ke temen-temen ibu-ibu yuk ibu-ibu pokok yuk pkk ibu-ibu grup-grup arisan grup-grup wa keluarga bisa di-share ke Facebook juga silahkan saya terima kasih kalau di-share bosku yuk caranya seperti ini di-growoki berguruh nah sampai nge-share aku masih mau bernolehan oleh slaver play button lagi nah sip ini dah uh wow bosku preskidah nah kita masukkan wuss wuh wih masuk sebenarnya ini enggak memuat tempatnya tapi demi pieo bosku ya itu kadung jadi kayak tinggal dimasukin itu bantat es bismillah lagi sip udah masuk kita lihat coba diangkat pelan-pelan uh wow aromanya sangat uh cantik sekali krispinya ya udah jangan diaduk-aduk nanti perotol krispinya ya udah di-cut dulu aja biar videonya tidak terlalu lama ya udah ditunggu aja cikidot cikidot kita review bosku jadi buat temen-temen bisa pakai kompor apa ya biasa di rumah di dapur ini mas mau juga pakai kompor yang sudah di dapur kompor tanam enggak perlu kompor wash ya itu hasilnya juga bagus ternyata hasilnya juga cantik sekali silahkan dilihatin hasilnya nih aromanya juga wow mantep tuh gini krispinya juga istimewa ini belum matang ditunggu aja sampai matang hati tapi matanya agak lama tertunggu aja sampai matanya sampai merata ini mas mau pakai panci kecil ya ini buat temen-temen bisa pakai panci sepakai wajan ya mas mau ingin coba pakai panci Wow cantik lebih sekali udah kita lanjut ngaduk yang kedua ya kita bening nunggu matang kita ngaduk yang kedua bosku ini yang tadi masih sisa dua ekor ada sayap sama Hai paha kita masukkan tepung cip masukkan tepung semua rata setelah rata kita masukkan kedalam ini lagi air yang ada putih telurnya sama kurang telurnya di satu bungkus satu liter ayam cukup biar mudah mas mohon ngaduknya kita taruh sini aja kita masukkan ke sini lagi kiriskan dulu masukkan ke tepung jaduk lagi intinya pokoknya waktu ngaduknya yang penting ayamnya terasa terkena tepung ya nah keringinnya telah terpengar kopi keteknya masukkan lagi ini saya kiriskan sayapnya masukkan ini sudah dua celupan tinggal nunggu itu matang nanti kalau sudah masukkan ini baru dimasukkan masuk 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 Pak Eko Ampun Pak Coyo Nah kita lihat yang ini coba Wow caduk asuk bawahnya biar tidak gosong ini jadi seharusnya cukup dua ya karena pancinya kecil panci besar bisa cukup banyak 15 bisa kalau pakai panci besar eh buat teman-teman bisa pakai panci bisa pakai wajan tapi kalau menurut Mas Momon itu paling mudah pakai wajan karena apa nyiruk endapannya enak tapi kalau pakai panci seperti ini susah ngeruknya rendapan minyaknya itu bisa ini kita buka hasilnya seperti ini ya kelihatkan Wow untuk matang dulu sabar ini keledah matang dikatan review hasilnya yang kita akan makan saya suruh makan anak-anak nanti biar tahu rasanya gimana suka atau enggak sudah kecil lagi sambil nunggu matang dan ini sudah siap nanti jadi kalau itu sudah matang ya ini baru dimasukkan sebentar sabar dulu Hai beda dikat dulu aja bosku yang nunggu matang dulu segi blot segi dot jodot Hai Alhamdulillah bosku wih wuh sudah matang kita antas begitu karena sudah matang tuh saya sabar 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 Oh pakai tangan uh mantep ya hasilnya Wow Hai disitu Hai loh kita tiriskan dulu hai 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 sip jahat masuk kita lah yuk panas bos sebas langsung kita masukkan ini bosku ini kita kecilkan udah kecil pol dan masukkan yang ini kita aduk lagi bosku yang dimasukkan Hai ini paha sayap bisa hebat dulu saya dulu Hai tiriskan dulu masukkan nah caranya aduknya seperti ini ya pakai tangan satu Hai kiri-kiri ini tempatnya bosku yang yang saat yang kurang besar tempatnya Jadi kalau bisa teman-teman kalau mau ibu-ibu mau bikin berjikin bisa pakai tempat Hai Baskom yang besar biar bisa kribu share biar enak aduknya pakai tangan dua bisa pakai tangan tangan satu juga bisa Hai tak bisa kuncik ini karena pakai tangan satu kita serangan sungguh saya itu bye udah ini kita masukkan Hai uh uh seharusnya udah kribu ini bosku seharusnya tapi tidak bisa ini ternyata dikarenakan kan ini kurang tepung kayaknya Iya sip dah jenis ya Aduh pijat nyutingnya gp mas momo masukkan bismillah Hai masuk uh langsung naik ke atas keterbukaan udah panasnya ini yang kedua langsung terkasih tepung klub baduk is sudah cukup termasukkan bahannya uh minyaknya panas sekali itu bosku Hai pus masuk daduk Hai caranya seperti ini sangat mudah ini pakai tangan satu aja di kiri-kiri hai aye hai 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 bisnis dimasukkan bro uh sip masuk dari yang ini sudah matem Wow cantik sukses Terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton video hari ini semoga bermanfaat dan buat ibu-ibu siapkan coba bikin di rumah Wow wuh wuh besar-besar sekali Wow ini harga jualnya cukup 3.500 ibu cantik cuwi Hai wis Wow cantik bosku jangan lupa untuk ito subscribe like share sebanyak-banyaknya dan komen dibawah Wow kita aduk dulu ini us untuk ini Wow joss nanti kita akan icip-icip rasanya udah buka dulu bos dan matang abc nanti udah matang semua kita pilih cekidot hamdulillah bosku jadi tepung tadi masuk beli satu kilo tepung cakra kembar anda masih sisa separuh dan ini masih bisa juga lagi goreng ayam lima potong setengah kilonan ini hasilnya sangat cantik sekali jangan jangan lupa subscribe gratis ditantas ini sudah matang setantas mas mau pakai kompor biasa nggak pakai kompor was ya sudah ditantas Wow cantik sekali sudah matang sip bosku kita matikan gasnya takut gosong ini dan hasilnya seperti ini mau crispy boh kita suruh anak-anak untuk makan ini aja tiga ini kita suruh anak-anak untuk makan yang itu nanti buat ibunya mas momon yang ini buat anak-anak terima kasih bosku langsung aja kita suruh anak-anak makan wow apa nanti pan wow pan kepan mantep ayo silahkan mantep mantep mampu pak tayo dan coba ampun yoyo go balik wuhh ini ini kerenius purampuk purano lho bangkit atau spora syuting kunyak kunyak enak 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 pak tayo enak 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 pak tayo ampun pak tayo enak 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 ini lo ngomong-ngomong ini loh wajahnya golai ngomong-ngomong layuk depan yang ketaki masukan gratis ini yang aman enak lagi kerenius kerenius kilo kuh tuh mas mencoba juga Oh enak enggak tol bumbunya nyesep dari dalam ini berikut dagingnya ya jadi bumbunya meresap dagingnya matang juga sampai ke dalam Oh enak bosku tak ingin cip jahat imbui ini cuma loiko Ayam udah cukup sekian diri saya apabila jadi mematikan subscribe like n-share bumbu Yoke ya 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 ini matang menggunakan judul hai 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 Terima kasih telah menonton